Brigadir dari keluarga Noprian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kamarudin Siman Juntak menjelaskan tersangka petir yang telah merusak, menghilangkan bukti pengawasan video. Kamarudin menjelaskan bahwa tersangka kilat yang dia maksud adalah partai yang telah mencoba menghilangkan bukti. Dia pikir ada sosok karena polisi telah menyebutkan pengawasan video di tempat kejadian yang disambar petir. Tidak ada seorang pun yang merupakan tersangka guntur, tidak ada tersangka pencuri atau yang mencegah penyelidikan atau menghilangkan bukti, kata Kamarudin dalam program televisi CNN Indonesia pada hari Kamis menyampaikan berita. Kamarudin percaya bahwa dia tidak bisa menjadi pengawasan video tiba-tiba digunakan sebagai bukti. Menurutnya, polisi harus membuat laporan resmi tentang penemuan bukti yang hilang. Selain itu, ia menganggap bahwa seorang tersangka diperlukan dalam hal penghapusan pengawasan video. Kamarudin mengatakan bahwa ada permainan yang memiliki Thunderbolt sebagai alasan untuk menghilangkan bukti. Jika CCTV telah dipukul kembali, ia harus menggunakan menit dan menentukan tersangka kilat ini, katanya. Gulir untuk melanjutkan konten Sebelumnya, Menteri Koordinasi Urusan Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD tertarik dengan deklarasi Kamarudin tentang tersangka petir. Mahfud mengatakan kontroversi kematian Brigadir J telah menyebabkan kontroversi yang begitu menegangkan. Namun, Mahfud tersenyum dengan ironi ketika dia mendengar deklarasi tentang tersangka petir. Kontroversi media atas tragedi kematian Brigadir J tegang. Tetapi antara ketegangan, juga senyum ironis ketika pengacara untuk Brigadir J mengatakan, dia mengatakan kemarin bahwa pengawasan video telah diserang oleh petir, sekarang mengatakan CCTV ada-ada-ada. Petir juga harus diverifikasi. Logika publik itu cerdas, kata Mahfud melalui akun Twitter Momahfud pada hari Rabu.